Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan warga masyarakat Kota Sampit menjelang pergantian tahun 2019 ke tahun 2020, aparat Polres Kota Waringin Timur melakukan pengetatan pengamanan dengan mendirikan 3 pos pengamanan di titik-titik yang dianggap rawan, baik rawan tindak kriminalitas maupun rawan kecelakaan lalu lintas. Salah satunya dengan mendirikan pos pengamanan di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di sekitar Pelabuhan Sampit dekat ikon Kota Sampit, yakni Taman Ikan Jelawat. Lokasi ini dipilih lantaran menjadi salah satu titik pusat keramaian masyarakat yang ada di Kota Sampit. Lokasi Taman Ikan Jelawat kerap dijadikan warga sebagai tempat berkumpul dalam merayakan pergantian tahun. Sehingga kerawanan-kerawanan yang ada di tempat keramaian perlu diantisipasi, seperti tindak pidana copet maupun jamret. Sementara itu, pos pengamanan lainnya juga didirikan di Persimpangan Jalan Pelita dan Jalan HM Arsyad, di mana di kawasan tersebut kerap terjadi kepadatan arus lalu lintas, sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pos pengamanan serupa juga didirikan di Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer Tiga Sampit, di sekitar Kompleks Islamik Sentar. Pos pengamanan yang didirikan sejak tanggal 23 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020 ini, melibatkan berbagai pihak, seperti polisi, TNI, Dinas Perhubungan, serta Pramuka. Pos pengamanan yaitu pos KTL Pelita, dibantu dari unsur TNI, dari SEPOM, dari PRAMUKA, dari PNI, dari Perhubungan, pengamanan yaitu pengaturan lalu lintas dari Simbangbat itu, pelayanan. Pada masyarakat yang ada rasa bisa lapor sini, kami siap melayani, membantu. Sementara itu, dalam mengamankan perayaan Natal hingga Tahun Baru, Polres Kota Waringi Timur menyiagakan sebanyak 200 personil, yang disiagakan di pos-pos pengamanan serta patroli rutin. Bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dengan waktu lama, dihimbau untuk menginformasikannya kepada aparat kepolisian, agar dapat dilakukan patroli secara berkala. Mas Hud Badarudin dan Ririn Binti, melaporkan dari Kabupaten Kota Waringi Timur. Terima kasih. Terima kasih.